Tuhan sadis terhadap pasangan suami istri di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada hari selasa lalu akhirnya terungkap. Pelaku ternyata seorang pekerja bangunan yang sakit hati kepada kedua korban karena membatalkan proyek renovasi rumah secara sepihak. Sambil meringis kesakitan, Abdul Rokim yang menderita luka tembak di bagian kaki dihadirkan polisi dalam gelar perkara di Polres, Bau-Bau. Pria 31 tahun ini ditangkap karena menjadi pelaku tunggal kasus pembunuhan terhadap sepasang suami istri pada hari selasa lalu. Motif pelaku sakit hati kepada kedua korban karena membatalkan proyek renovasi rumah secara sepihak. Padahal Rokim mengaku sudah membeli semua bahan untuk membuat jendela dan pagar besi rumah korban. Ia pun menyusun rencana dan menghabisi nyawa korban dengan senjata tajam. Motifnya sakit hati, jadi sakit hati, kesal karena korban menjanjikan untuk tender pembuatan pagar rumah, kemudian jendela juga rali. Sementara pelaku ini sudah belanja tendernya dibatalkan secara sepihak dan dialihkan kepada orang lain. Warga kelurahan Bukit Welyo Indah, Bau-Bau, selasa pagi digegerkan dengan penemuan jasad Lamoni dan Mursiah di dalam rumah mereka. Pasangan suami istri yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang kaki lima itu tewas dengan luka parah akibat senjata tajam di bagian leher dan dada. Ilor Syamsuddin melaporkan dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.